Paket 5 bagian 5 Bahasa Indonesia Soal dan Pembahasan kelas 6 SD Nomor 22 Bacalah teks berikut Amir akan mengikuti lomba membaca pidato dengan tema peduli lingkungan Meskipun sudah berlatih berhari-hari, Amir masih merasa gugup ketika hari perlombaan tiba Dia berusaha keras mengatasi kegugupannya agar dapat tampil dengan baik Ketika gilirannya tiba, Amir sudah berhasil mengatasi kegugupannya Dia membacakan pidato dengan lancar dan semangat Ayah dan ibu sangat bangga melihat Amir Tema cerita tersebut adalah A. Kejujuran B. Rasa cukur C. Percaya diri D. Peduli lingkungan Jawabannya adalah C. Percaya diri Diceritakan bahwa mulanya Amir merasa gugup saat akan mengikuti lomba membaca pidato Namun, dia berhasil mengatasi kegugupannya sehingga dapat berpidato dengan lancar dan semangat Jadi, tema cerita tersebut adalah C. Percaya diri Mereka memanaskan mobil ketika keduanya baru bangun D. Keluarga Dina bersama nenek pergi ke kampung Jawabannya adalah A. Mereka akan terkena macet selama di perjalanan Diceritakan bahwa D. Keluarga Dina akan pergi ke rumah nenek di Sukabumi Namun, menurut berita di televisi Jalan tol menuju luar kota sudah dipadatin mobil Hal yang mungkin terjadi berdasarkan cerita tersebut adalah Mereka akan terkena macet selama di perjalanan Soal 24, bacalah teks berikut Hari pertandingan pun tiba Ketika lomba dimulai, seperti dugaan Rusa berlari lebih cepat dibanding kura-kura Rusa pun berlari dengan santai karena kura-kura tertinggal jauh di belakang Rusa sangat yakin Kura-kura akan lama menyusulnya sehingga ia beristirahat dahulu di sebuah pohon Sambil membayangkan kemenangannya Rusa pun tertidur Saat hari sudah sore, Rusa pun terbangun Ia langsung melanjutkan berlali sambil berpikir Kura-kura masih jauh tertinggal di belakang Namun ketika sampai di gari finish Ia melihat kura-kura sudah tiba lebih dahulu Rusa pun malu karena kesombongannya Rusa akhirnya mengaku kalah dan meminta maaf kepada seluruh penghuni hutan Nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut adalah Jangan menyakiti orang lain yang sudah bersikap baik B. Jadilah orang baik jika ingin dihormati orang lain C. Kita harus menghormati kemampuan orang lain D. Jangan meremehkan kemampuan orang lain Jawabannya adalah D. Jangan meremehkan kemampuan orang lain Diceritakan bahwa Rusa dan kura-kura sedang berlemba lari Rusa merasa lebih unggul karena dapat berlari lebih cepat dibanding kura-kura Namun ternyata kura-kura memenangkan pertandingan itu Berdasarkan cerita tersebut, nilai moral yang terkandung adalah Jangan meremehkan kemampuan orang lain Soal nomor 25, bacalah kutipan teks berikut Saur Marlina Manurung atau lebih dikenal dengan sebutan Butet Manurung Adalah sosok dibalik berdirinya sekolah rimba Sekolah itu mengajarkan baca tulis bagi anak-anak suku anak dalam Di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit 12 Jambi, Sumatera Selatan Selama bertahun-tahun, ia keluar masuk hutan dan selalu ditolak Mentah-mentah oleh orang dalam Mereka takut pendidikan akan mengubah adat istiadat mereka Namun tak ada hal baik yang sia-sia Usaha yang dilakukan Butet pun membuahkan hasil Kini banyak suku anak dalam yang telah mengenal baca tulis Hal yang dapat diteladani dan dari toko pada teks tersebut adalah A. Memiliki kecintaan terhadap pertualangan B. Pantang menyerah memberikan pendidikan C. Mengambil dua jurusan sekaligus saat kuliah D. Keluar masuk hutan meski ditolak mentah-mentah Jawabannya adalah B. Pantang menyerah memberikan pendidikan Diceritakan bahwa Saur Marlina Manurung adalah pendiri sekolah rimba Ia berjuang mengajarkan baca tulis bagi anak-anak suku anak dalam Walaupun mendapat penolakan dari orang dalam Perjuangannya berhasil membuat banyak suku anak dalam dapat membaca dan menulis Hal yang perlu diteladani dari Saur Marlina Manurung adalah B. Pantang menyerah memberikan pendidikan B. Pantang menyerah memberikan pendidikan